Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial desain Gapurahaji Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Lengkap dengan ukurannya Dan saya jelaskan pula bagaimana cara mengekspor perbagian pada desain ini hingga siap cetak Kenapa harus diekspor perbagian? Untuk mengurangi biaya cetak Kalau kita cetak secara keseluruhan seperti ini Biaya cetaknya sedikit mahal Nah, nanti disini akan saya jelaskan bagaimana cara mengambil perbagian Seperti kubah, seperti banner ini Dan juga tiang ini, kanan dan kiri Kita akan ekspor perbagian Dan proses pemasangannya dengan menggunakan staples tembak Disini akan saya jelaskan juga ukurannya Ukuran pastinya ya Jadi teman-teman bisa mempersiapkan Playwood-nya Atau papannya Atau kayunya Untuk rangka Dan siap ditempelin banner ini atau desain ini Teman-teman gak perlu khawatir Karena banner ini akan saya kasih File Master-nya atau CDR-nya Format CDR Format Corel ya Silahkan teman-teman gunakan Silahkan teman-teman rubah Kata-katanya disini Sesuai dengan keinginan Terus Nama yang pergi hajinya Seperti ini Ini saya ambil contoh Kaka ipar saya Dan semoga Kita Segera dipanggil untuk menunaikan ibadah Haji Baik kita mulai bagaimana cara menentukan ukuran Dan bagaimana cara mengekspor perbagian Sebelum mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui video tutorial saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas support-nya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Oke Saya buka korel saya Nah ini desain master-nya Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Disini saya mendesainnya dengan menggunakan skala ya teman-teman ya Ini saya pecah dulu Untuk mengetahui ukurannya Yang ini saya group seperti ini Saya group Gitu ya Saya group juga disini Saya group Begini Untuk bannernya juga saya group begini Group Yang ini sudah Belum tergroup Saya group begini Nah saya group Yang ini Belum tergroup juga Sama bagian bawahnya Seperti ini Juga saya group Oke sudah Ini ukurannya Disini Saya rubah ya teman-teman ya Saya rubah Saya tambahkan 0,1 ya Kalau skalanya itu hanya 22 cm Yang artinya Tingginya 220 cm Tapi skalanya hanya 22 cm Nah untuk Membuat tanda ini Ukuran seperti ini Itu teman-teman bisa menggunakan Ini saya hapus misalkan Saya hapus gini Saya hapus juga Ini Teman-teman bisa menggunakan Ini saya Zoom disini Nah gini Ini toolnya teman-teman Nah ini Horizontal Vertical Dimensi Dari sini Paling atas Klik tahan Geser ke bawah gini Ke paling bawah sini Nempel Nah ini Skalanya 22 cm Tinggal dirubah Komanya Disini Nah satu saja Misalkan 22 cm Gitu ya teman-teman ya Tinggal diatur Ketebalan garisnya Begini Kasih warnanya Misalkan kasih warna hitam Begini Nah Nah kalau teman-teman ingin Ukuran sesungguhnya Disini Maksudnya di keterangan Ukuran ini Untuk Untuk mempermudah Tukang Membuat Rangkanya Itu garis ini Garis ini Kita Brick gitu ya Pilih garisnya Klik kanan Baru Brick dimension apart Atau Ctrl K pada keyboard Nah ini Ditambahin disininya Tambahin Klik ini Baru klik disini Tambahin nolnya Jadi tukang Tau bahwa Ini Kasih warna merah Misalkan 220 cm Dari Sini Nah dari sini Pool segini Kalau saya geser begini Nah ini Ini Tingginya 220 cm Ini juga sama 220 cm Nah jarak tengahnya ini Ini saya buat 170 cm Untuk banner yang atas ini Panjangnya 300 cm Berarti 3 meter Ini skalanya Hanya 30 cm Sekalanya Nah tingginya ini Tingginya banner ini Hanya 60 cm Sekalanya hanya 6 cm Kalau disekalakan Ini saya mendesainnya Hanya 6 cm Karena nolnya Dibuang 1 Kalau yang kubah ini Kubah yang kiri Dan kubah yang kanan Itu Sekalanya hanya 6 cm Tapi kalau dicetak Dengan ukuran sesungguhnya 60 cm Tingginya Lebarnya juga 60 cm Perhatikan disini Sekalanya 6 cm Jadi nanti Saat meng-exportnya Ke ukuran sungguhnya 60 x 60 Nah kalau ini Kubah yang besarnya ini Itu skalanya 10 cm Tapi nanti di-export Ke ukuran sesungguhnya Ukurannya 100 cm Berarti 1 meter x 1 meter Ini Nah gitu teman-teman Nah Berikutnya Cara Meng-exportnya Nah cara meng-exportnya Misalkan bagian banner Ini Bagian banner Banner ini skalanya ini teman-teman Nah ini 30 cm Lebarnya Tingginya 6 cm Ini skala aja Kalau ukuran sesungguhnya Ditambahin 0,1 Jadi 300 Atau 3 meter Yang tingginya Tambahin 0,1 Berarti 60 cm Itu teman-teman Tinggal dipilih Dipilih gitu ya Sebelumnya di-group dulu Lalu pilih File Export Misalkan Saya taruh disini Saya buat Misalkan Misalkan Foundernya Desain Gapura Disini Saya tuliskan Banner 1 x 3 Meter Dikasih keterangan 1 Lembar Misalkan Shape as tipenya Kita ubah ke JPG Jangan lupa Ada centang Selected Only Karena Disini banyak Desain yang lain Kalau tidak ada centang Nanti yang terexpor Keseluruhan ini Jangan lupa Ada centang Export Nah Kita akan Masukkan ukuran sesungguhnya CMYK CMYK Karena desain kita CMYK CMYK Kita masukkan ukuran sesungguhnya Ini kita kurangin aja Jadi 100 Misalkan Kita masukkan ukuran sesungguhnya disini 300 3 meter Tingginya menyesuaikan Klik disini Nah tingginya menyesuaikan Gak apa Lebih 0,7 Kita lihat hasilnya disini Sebentar Dengan resolusi 100 ya teman-teman Nah ini hasilnya Saya kecilkan Nah ini ukuran sesungguhnya Teman-teman Ukuran sesungguhnya Sudah Oke Seperti ini Ini juga lengkap Ada Wukup Sa'i Lontar jumrah Tawab Dan bercukur Seperti ya Ukurannya berapa 8 mega Oke Jadi 1 Nah kalau untuk desain ini Teman-teman Bannernya Sudah saya sampaikan Di video tutorial saya sebelumnya Dengan ukuran 1 x 3 meter Kalau desainnya ini awalnya Silahkan teman-teman Lihat di video tutorial saya sebelumnya Dan itu juga saya bagikan secara gratis Berikutnya Kubah Kubah kiri ini Kubah kiri dan kubah kanan sama Berarti nyatakan 2 nanti Pilih file Export Ya File export Kita Masukkan Namanya Kubah Kecil Gitu ya Ukurannya 60 Kali 60 Sentimeter Sebanyak 2 Karena kanan kiri kan 2 lembar Jangan lupa di centang ini Sepas tipenya JPG L export CMYK Terus Resolusinya Ini kita masukkan dulu Ukuran sungguhnya teman-teman ya 60 cm Tingginya Kurang sedikit Gak apa-apa nih Gak apa 60 cm Terus Resolusinya kita tambah aja Jadi 200 misalkan Karena ini 1,3 MB aja Ini 2 MB Kalau misalkan Dirasa kurang Bisa ditambahin aja Teman-teman Ini sudah hasilnya Gak pecah sih Nah begini Terus tambahin aja Kalau 300 berapa Disininya Karena ukurannya kecil Ini ukuran sungguhnya Ini 3 MB Oke gak apa-apa 300 aja gak apa-apa Ini resolusinya Color modenya CMYK 2 2 buah ya Oke Berikutnya ini Kubah besarnya File Export Jangan lupa di group ya File Export Kita masukkan Kubah Besar Besar Ukurannya Kita masukkan 100 x 100 cm Ini 1 lembar saja 1 lembar Kenapa dibuat begini Biar Percetakannya tahu Berapa jumlah cetaknya Ini Jangan lupa di Centang Sub-as tipenya JPG Export CMYK juga Terus Kalau kita buat 300 Berapa Ininya Meganya Kita masukkan ukuran Sungguhnya teman-teman 100 Klik di bawah sini Menyesuaikan Oke Sama ya 300 Resolusinya Color modenya CMYK 7 MB Sebenarnya Kebesaran Tapi gak apa-apa 7 MB Nah ini hasilnya Oke ya Ini kubah besarnya Terus di oke Tinggal Ini Tiang Tiang kiri dan tiang kanan Jangan lupa di grup Jangan lupa di grup PEL Export Tiang kiri Ukurannya berapa teman-teman Ini ukurannya Ukuran sesungguhnya itu Ini Nah ini Ukurannya Lebarnya hanya 70 cm 70 cm Misalnya kita masukkan 70 Kali 220 Tingginya 1 cm 1 lembar 1 lembar 1 lembar Jangan lupa di centang Jangan lupa Pilihnya Saya pasti penya adalah JPG Export CMYK Kita masukkan Ukuran sungguhnya Ini kita kurangin Jadi 150 Misalkan Ini kita masukkan Disini 70 Tingginya menyesuaikan Oke Tunggu sebentar Nah ini hasilnya Nah tidak pecah dia teman-teman ya Oke ini hasilnya 4 MB Berarti bisa kita tambahin Di 200 Di atas 5 MB Kita usahakan Oke 6 Oke Dapat Oke Tiang kanan File Export Tiang kanan Ukurannya sama Tinggal ditubah namanya aja Kanan CS tipe JPG Terus Jangan lupa di centang Export CMYK 200 Kita masukkan disini Ukuran sesungguhnya Kalau tidak dia masukkan Ukuran sesungguhnya Hasilnya pecah ya teman-teman Nah oke Inginya menyesuaikan Tunggu sebentar Color modenya CMYK ya Nah CMYK Oke ini udah Yang datang Datang Oke 6 MB Oke Kalau kita lihat Yang kita buat tadi Desain Desain Gapura Nah ini File-file yang siap cetaknya Ini yang dikirim ke percetakan Tinggal teman-teman Potong Teman-teman tempel Di Rangka Gapuranya Oke Ini ukuran sesungguhnya Teman-teman ya 8 MB 8 MB 3 MB 3 MB 6 MB 6 MB Ini ukuran sesungguhnya Jadi seperti itu Nah itulah teman-teman bagaimana cara menentukan ukuran Desain Gapura kita Dan juga bagaimana cara mengekspor perbagian Biar biaya cetaknya lebih murah Semoga tutorial singkat ini bermanfaat Jangan lupa like dan sharenya Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sub indo by broth3rmax